Saya merindu, bahkan sebelum kami datang ke sini, waktu itu saya masih di gubernur, kami melihat bagaimana para urumuan kebencanaan dan para kiolog, ahli landslide atau tanah longsor itu mengkaji betul apa yang terjadi. Ternyata tahun 80-an sudah diramal oleh seorang dosen ITD, bahwa akan terjadi situasi terdiri. Tapi ternyata 20 tahun kemudian akan terjadi. Jadi ramalan-ramalan itu aja, dan saya tidak mengembangkan, terima kasih. Masyarakat mulai sadar akan kondisi lingkungan kita, maka kalau itu bergabung dengan pemerintah, maka ini akan bisa kita atur. Agar di daerah rawan, janganlah dijadikan tempat tinggal. Bapak-Ibu yang sangat saya hormati, cerita itu kemudian menginspirasi banyak orang, banyak kepala daerah yang lain. Sehingga saya pernah usulkan, waktu itu, pada Presiden, pada Menteri Jalan Negeri, agar setiap terjadi bencana, daerah-daerah dengan fiskal yang tinggi, setengahnya begini, wajib untuk menolong. Sama Bapak-Ibu, kalau kita terjadi bencana, kalau ada orang yang nolong, kita merasa tidak sendirian. Ini sesuatu yang penting. Nah, sehingga kita semua akan menjadi orang-orang yang peduli, dengan perih kemanusiaan yang tinggi. Ya, nanti bisa ditukar juga kok. Seperti di sini, yang datangnya tidak pernah pasti, hanya Tuhan yang tahu. Nah, di kesempatan yang baik ini, kami bertanya kepada banyak masyarakat, apa kemudian yang menjadi persoalan. Ternyata hari ini ada tiga, yang secara nasional menjadi problem penting. Pak Yunan tadi ceritakan bagaimana kondisi kami berdua. Saya dan Pak Mahfud kenal sudah sangat lama. Kami dua kuliah di Jogja. Dan kami berproses cukup panjang. Ketika Pak Mahfud tahun 2019 ingin, kami inginlah ada cerita, akan menembingi Pak Jokowi, sudah menjahit baju putih, kamu menentukan lain. Tidak jadinya. Beberapa hari sebelum itu, beliau datang ke rumah saya, rumah dinas di Semarang, dan kami berdua makan dan ngobrol di meja makan saya. Saya agak jarang mengundang tamu makan di meja makan di rumah dinas saya. Saya agak jarang. Beliau salah satu yang saya undang untuk masuk, untuk diskusi, dan beliau sampaikan hasil yang jadat, Allah berhukum saya, insya Allah saya mau jadi jawab. Pasti saya dukung. Kemudian kita membuat diskusi-diskusi di UGM, waktu itu hadir beliau, kita promosikan. Tapi tidak jadinya. Ternyata Allah berdanda berbeda. Baju itu disimpan, dan ternyata kira-kira mungkin begini, pohut mafut, baju ini telah akan kamu pakai lima tahun lagi di akhir-akhir beliau. dan itulah proses-proses yang secara spiritual manusia tidak penampal. Semangat kami yang sama ketika kami diskusi-diskusi sebelum kami diresmikan sebagai sebuah pasangan, kita berbicara pada tiga hal yang ternyata sama. Satu, hari ini banyak masyarakat daya belinya turun karena pendapatannya kecil. Yang kedua, masyarakat hari ini lagi bercerita, mencari cara, kenapa mendapatkan pekerjaan itu sulit. Dan yang ketiga, ini yang sering kami diskusikan adalah, bagaimana pemerintah ini melayani dengan baik dan tidak korupsi, kolusi, dan nepotusnya. Biasanya dalam hal seperti ini, kalau kita ketemu Pak Ganjar pupuk langkah, Pak Ganjar obat-obatan pertanian mahal, Pak Ganjar hasil pandang kami, harganya murah. Tapi kemarin, waktu kami dikendari, Bapak Ibu ada yang bertanya, saya apa? Pada saat beliau bertanya, Pak, sikap Pak HMku. Sesuatu yang ternyata memang dirasakan oleh masyarakat. Ini komitmen kami dengan Pak Mahfod, dan kami boleh bercerita, Bapak Ibu, ketika 10 tahun saya menjadi gubernur, tagline kami itu, ada orang Jawa di sini? Tugas jendengan nanti menjelaskan artinya. Tagline saya itu, boten korupsi, boten ngapusi. Apa artinya? Tidak korupsi dan tidak menipu. Dua kali kami maju sebagai calon gubernur, masyarakat memberikan amanah dua kali juga, tagline itu tidak kami lupa. Apa dalam bentuk tindakannya, Bapak Ibu? Satu yang mesti kita lakukan adalah memberikan komitmen itu kepada masyarakat. Maka, tidak ke saya telah saya terpilih, saya kumpulkan ASN saya, Bapak Ibu, mulai hari ini, tidak ada korupsi. Mulai hari ini, tidak ada gratifikasi. Mulai hari ini, tidak ada jual beli jabatan. Mulai hari ini, tidak ada sokok-sokokan. Tapi, Bapak Ibu, itu tidak semudah yang kita ucapkan. Ternyata, saya tidak dipercaya. Dan saya berusaha untuk tetap dikasih sesuatu. Maka korban pertama, kalau saya boleh katakan korban, adalah pegawai saya datang, dan kemudian dia memberikan sesuatu. Hanya saya sampaikan. Bapak Ibu, Bapak Ibu, Anda bawa pulang ini. Anda kasihkan pada istri Anda. Anda kasihkan pada anak wah Anda. Dan mudah-mudahan ini hal. Tapi, seandainya tidak. Kembalikan pada siapa yang minta. Itu dua. Dan yang ketiga, saya sampaikan. Kalau terpaksa Anda harus memberikan ke saya, dan Anda meminta saya menerima, ini akan saya terima. Tapi besok pagi, saya serahkan ke Pak Pega. Sebagai laporan gratifikasi, langsung teringatnya sejagung-jagung keluar. Pilihan Anda adalah, cukup Anda minta maaf, Anda tidak melakukan, atau sehat-sehat-sehat lagi. Dan beliau manis-manis, lagi yang saya kembalikan, itu pelajaran pertama. Yang menarik, yang menarik, Bapak Ibu, ada juga telah kemudian, yang melakukan itu lagi. Tapi tidak memberi saya, yang korupsi. Seolah-olah, hal ini paling, gubernur tiga bulan nanti. Habis tiga bulan, juga minta-minta. Kamu beri, sepuluh tahun kita pegang rata-rata itu. Sepuluh tahun kita kuatkan pemukuman. Berpaksa, kami harus mencopot pejabat utama kami, karena melakukan korupsi. Sama kemudian, ketika kemudian kita melihat perkembangan Indonesia, dan proses-proses pendekatan hukum, khususnya dengan KKN. Pak Mahfud bisa apa? Kalau mahu cuman menko kok, saya ceritakan, itulah hibatnya Pak Mahfud. Menko itu tugasnya, mengkoordinasi. Tidak mengeksekusi. Tapi Bapak Ibu, boleh lihat penjelasan beliau di jalan setiap kita bertemu. Beliau periak keras lagi. Saya sebagai menko tidak bisa mengeksekusi, tapi saya sampaikan kepada publik, agar kemudian, orang yang harus melakukan itu, tetap paham untuk melakukan, dan terbongkarlah kasus korupsi. banyak-banyak karena keberanian Pak Mahfud. para pengusaha menyampaikan kepada saya, Pak Gangga, kalau kepastian hukum ini, bisa terjalan dengan baik, kami lebih. kalau kami berusaha tidak berusaha tidak berusaha di layanan cepat. Dan kalau itu terjadi, maka ekonomi tumbuh. Kalau ekonomi tumbuh, menyerah banyak tenaga kerja, dan ekonominya akan berguling. pelajar yang penting dari cerita saya pribadi dan cerita Pak Mahfud, ternyata kita dua sama-sama orang yang diajarkan oleh orang tua kita. Kita bukan orang tua sempurna. Tapi orang tua kita mengajarkan, tetap hiduplah yang wajar dan secukupnya. Jangan ngambilnya orang lain. Itu sesuatu yang sangat penting untuk kita capat bersama-sama. Bapak, Ibu, saya titip. Saya titip sungguh-sungguh dengan seluruh program yang sudah kita miliki. Insya Allah, kita akan mewujudkan itu. Tapi syarat hari ini adalah, kita harus menang. Bismillah. Insya Allah, kita akan berjuang bersama. Tanpa kemenangan, itu akan menjadi mimpi yang kemudian menguang. Dengan kemenangan, itulah langkah awal untuk kita mewujudkan mimpi kita. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu. Bapak Ibu, tentu kami menyertai Bapak Ibu setiap saat. Kami akan bergerak terus, kami akan bertemu dengan lebih banyak masyarakat. Tolong sampaikan kepada masyarakat, program-program yang baik. Tolong dengarkan keluhan suara masyarakat dengan baik. Sampaikan itu kepada tim pemenangan kabupaten, kota, tim pemenangan di daerah revinsi, agar bisa sampai kepada kami. Saya dan Pak Malkor yang sudah membuat misi-misi itu mungkin masih ada yang meluang dan itu perlu diisi. Temukan itu di dalam pikiran dan rasanya rakyat. Temukan itu di dalam sabubari mereka ketika kemudian mereka menyampaikan itu. Mungkin mereka menyampaikan dengan malah. Karena selama ini tidak diperhatikan. Mungkin menyampaikan dengan halus. Atau mungkin menyampaikan dengan cara-caranya. Tolong di jatuh. Agar apa? Agar itu bisa melengkapi dan memperbaiki program-program yang nanti akan kita sisir. Saya bertemu dengan banyak pengusaha. Kemadu selasih penggara, selasih tengah. Ini daerah yang membutuhkan banyak sekali suplai tenaga kerja karena potensi sumber daya alamnya luar biasa. Sampai itu yang punya saudara-saudara, punya anak-anak, siapkan mereka dengan baik. Karena saya dan Pak Mahfud berkomitmen untuk memberikan kemudahan akses dan memberikan biaya siswa kepada mereka yang tidak mampu. Siapkan. Siapkan agar ekonomi kita makin berdikari. Agar anak-anak kita bisa bekerja, membangun daerahnya, dan membuat sejahtera keluarganya. Terima kasih. Mohon maafkan berkekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.